Harimau Kemala Putih Jilid 26 Oyea sekalipun aku adalah seorang matemata aku pun akan tetap mengikutimu datang kemari Oyea Karena aku tahu Tong Giok belum sadar kalian tak lebih hanya ingin menggunakan care tersebut untuk mencoba diriku Oh lantas kalian saja masih harus menggunakan care ini untuk menyelidikiku Itu menandakan kalau kalian masih belum yakin seyakin-yakinnya bahwa aku ini seorang matemata atau bukan kembali Tong Kau tertawa menggunakan sorot matanya yang tajam seperti jarum menatapnya lekat-lekat Kemudian katanya, dari mana kau bisa tahu kalau Tong Giok belum sadar sebab kuah jinsom adalah obat kuat Bila seseorang yang keracunan baru sadar dari pingsannya, maka dia tak boleh sekali-kali minum kuah jinsom Kalau tidak maka sisa racun yang masih mengeram dalam tuh Buhnya tak urung akan kambuh kembali dengan hambar Dia melanjutkan, keluarga Tong adalah keluarga yang ahli dalam hal menggunakan racun Maka teori semacam ini pun tidak dipahami Mau tak mau Tong kuat harus mengakui juga akan kebucaran itu Katanya kemudian, yaa, teori semacam ini Sepantasnya kalau dimengerti oleh kami Cuma sayang dia tidak mengerti dengan dingin di liriknya Siaw Teo sekejap kemudian melanjutkan Sobatmu ini ternyata tidak sepintar Tampangnya selembar wajah Siaw Teo yang sangat tampan itu segera berubah menjadi merah padam Karena jengah, sepasang kepalanya digenggam kencang-kencang Seakan-akan kalau bisa dia hendak meninju hidung buki Cuma sayang kepalanya itu tak mampu diayunkan ke depan Sebab Tong kuat juga menyetujui dengan pendapatnya itu Kembali Tong kuat menghela nafas panjang Lalu sambil tertawa getir katanya Temanku ini memang tidak sepintar tampangnya Sebaliknya kau justru lebih pintar daripada tampangmu itu Maka dari itu aku telah datang kemari Cuma sayang kau lupa Aku masih ada seorang teman yang mengenali dirimu Oh yaa kau tidak percaya buki juga tak bisa Tidak harus percaya Karena Tong kuat telah membuka pintu bawah loteng kecil itu Begitu pintu dibuka Buki segera menjumpai seorang sahabat Orang yang dijumpainya itu bukan cuma sahabatnya Tong kuat Sebenarnya dia pun sahabatnya Ia telah menjumpai Kwi Chokji Ternyata sahabat Tong kuat adalah Kwi Chokji Suasana dalam ruangan itu nyaman, segar dan tenang Kwi Chokji sedang minum arak di sana Dengan gaya yang senaknya duduk di kursi sambil minum arak Agaknya tidak banyak waktu orang ini berada dalam keadaan sadar Tapi begitu berjumpa dengan buki, ia seperti segera sadar dari mabuknya sambil melompat bangun teriaknya betul dia Benar-benar memang dayal ditatapnya buki tajam-tajam Kemudian, sambil tertawa dingin dengan seramnya dia berkata Sungguh tak kusangka kau punya keberanian untuk datang kemari Paras muka buki sama sekali tidak berubah Dari atas sampai ke bawah tubuhnya seakan-akan tiap syarafnya terdiri dari otot kawatulang besi Sama sekali tak terpengaruh oleh perubahan macan apapun Kau kenal dengan orang ini tanya tongko Tentu saja aku kenal sahut kuik Chokji Kalau aku tidak kenal, siapa lagi yang mengenalinya siapakah orang ini? Bunuh dulu orang itu, kemudian baru ku beritahukan kepadamu Katakan dulu, kemudian mau dibunuh pun belum terlambat Aku khawatir waktu itu keadaan akan terlambat sambil menuding ke arah buki Terusnya, orang ini bukan saja licik dan keju juga berbahaya sekali Kau harus turun tangan terlebih dulu tongko Tidak berniat untuk turun tangan Buki juga sama sekali tidak bergerak Sebaliknya siyaupau secara diam-diam menyelinap datang Kemudian secepat kilat turun tangan Bogem mentahnya langsung diayunkan ke atas batang hidung pemuda itu Pria terdengar bunyi tulang hidung yang hancur termakan bogem mentah Ternyata tulang hidung yang hancur bukan tulang hidung buki Melainkan milik siyaupau Baru saja kepalan siyaupau diayunkan ke muka bogem mentah buki Telah mampir dulu di atas tulang hidungnya Seluruh badannya terlempar ke arah belakang sehingga membentur di atas dinding Air mati ingus dan diarah bercucuran membasahi seluruh wajahnya Kwi ksyokji segera berteriak Coba kau lihat apakah orang semacam ini tidak pantas untuk mampus Terang-terangan dia tahu kalau siyaupau mempunyai hubungan denganmu Tapi dia toh turun tangan keju juga Sekarang kalau tidak kau bunuh dirinya masih akan menunggu sampai kapan lagi Ternyata tongkat masih belum ada maksud untuk turun tangan Dia malah sedang memandang siyaupau sambil gelengkan kepalanya berulang kali dan menghela nafas panjang Tampaknya orang ini bukan saja tidak mempunyai kecerdikan seperti tampangnya Bahkan jauh lebih goblok daripada apa yang pernah ku bayangkan selama ini Kenapa tanya kwi ksyokji mewakili siyaupau Sudah diketahui olehnya kalau orang ini licik, keji dan berbahaya Kenapa dia masih mencoba untuk turun tangau lebih dulu Apakah, apakah tonjokan yang diterimanya itu hanya suatu tonjokan yang sia-sia Ya, agaknya dia memang harus pasrah pada keadaan Kenapa kau tidak membantunya untuk melampiaskan kemangkelan ini Tanya kwi ksyokji lagi Sambil memicinkan matanya memandang buki, sahut tongkoat Sebab makin lama aku merasa semakin tertarik dengan orang ini Kau tahu, siapakah orang ini? Tidak dia adalah seorang pembunuh Seorang pembunuh yang telah membunuh 13 orang Ia benar-benar telah membunuh 13 orang Ya, seorang pun tak ada yang kurang Mengapa ia harus membunuh mereka Karena ada orang memberi 5 laksa tahil perak kepadanya Oh, jadi barang siapa memberi 5 laksa tahil perak kepadanya Maka dia akan pergi membunuh orang Dia selamanya cuma kenal uang Tidak kenal manusia Tiba-tiba tongkoat membalikan badannya Dan menatap buki tajam-tajam Kemudian tanyanya Benarkah apa yang dikataan itu Hanya ada satu hal yaak Tidak benar hal yang mana Harga yang dikatakan tidak benar Setelah berhenti sebentar dengan hambar terusnya Sekarang nilaiku sudah meningkat Kalau tak ada 10 laksa tahil perak Aku tak akan turun tangan kembali Tongkoat menghela nafas panjang A.A.A.I Minta bayaran 10 laksa tahil perak Baru bersedia membunuh satu orang Apakah harga itu tidak terlalu mahal Tidak mahal Jawab buki 10 laksa tahil perak Tidak terhitung mahal Kalau ada orang berani mengeluarkan 10 tahil perak Itu berarti harganya tidak mahal kali ini Apakah ada orang yang bersedia membayarmu 10 laksa tahil perak Menyuruhmu datang kemari Membunuh orang selamanya Aku hanya membunuh orang yang yakin bisa kubunuh Setelah membunuh aku pun harus mundur Dengan selamat tanpa cedera barang sedikit pun juga Dengan dingin lanjutnya orang yang bisa kubunuh Amat banyak Tempat yang bisa kupakai untuk membunuh juga tak sedikit Aku masih belum ingin mati Kenapa harus datang ke benteng keluarga Tong Untuk membunuh anggota keluarga Tong Tongkoat tertawa terbahak-bahak Haa 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 Masuk di akal masuk di akal Tapi dia sudah datang kemari Berarti dia pun tidak mempunyai maksud tujuan yang baik Lagi-lagi Quick Jokji berteriak keras Oyea ia membunuh orang Tentu saja orang lain juga akan membunuhnya Dia datang kemari pasti dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kejaran orang Bila kau menganggap dia benar-benar adalah sahabatnya Tong Giyok Dengan maksud tujuan yang baik menghantar Tong Giyok pulang kemari Maka dugaanmu itu keliru besar Jika kau menahannya di sini Kau pasti akan menjumpai banyak kesulitan Tongkoat segera tersenyum Menurut pandanganmu apakah aku adalah seorang yang takut dengan kesulitan? Quick Jokji agak tertegun Kemudian menghela nafas panjang Sahutnya sambil tertawa getir Yeaa Kau memang bukan padahal kalian semestinya adalah sahabat karib Kenapa aku harus bersahabat dengan pembunuh yang suka membunuh orang Semacam dia seru Quick Jokji dengan teramat gusarnya Sambil memicinkan matanya Tongkoat segera tertawa Sebabkah sendiri pun tak lebih cuma seorang poncuri Tidak lebih hebat daripada dirinya Quick Jokji tidak berbicara lagi Tapi matunya masih mendelik ke arah Buki dengan gemasnya Buki sama sekali tidak memperdulikan dirinya Tongkoat segera tertawa terbahak-bahak Dengan tangannya yang putih dan gemuk digenggamnya tangan Buki Kemudian katanya Perduli karena apapun kau datang Setelah sampai di sini aku tak akan mengusirmu pergi Kenapa tanya Buki? Karena aku menyukaimu Kemudian sambil memicinkan matanya dan tertawa Dia melanjutkan Sekalipun tujuanmu datang kemari adalah untuk membunuh orang Asal orang yang hendak kau bunuh bukan aku Hal itu tidak menjadi soal tangannya masih menggenggam tangan Buki Tapi pada saat itulah mendadak tampak cahaya pisau berkelebat lewat Kemudian langsung menusuk ke tubuh Buki Pisau itu dicabut keluar dari balik sepatu yang dikenakan Siao Peo Dia selalu mengawasi Buki dengan sinar metu bengis Seakan-akan seorang istri pencemburu yang sedang mengawasi suaminya nyeleweng dengan perempuan lain Kemudian dengan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya dia melancarkan sebuah tusukan ke depan Waktu itu sepasang tangan Buki masih tergenggam kencang Buki sama sekali tidak berpaling, tiba-tiba kakinya melayang ke depan melancarkan tendangan kilat Tubuh Siao Peo pun mencelat jauh ke belakang sana Di atas punggungnya seakan-akan mempunyai sepasang metu yang selalu mengawasi keadaan di sekelilingnya Kembali tongkat tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 orang yang berani mengajukan harga sebesar 10 laksatahil perak untuk membunuh orang Seharusnya dia memang mesti punya kemampuan yang hebat Buki menyambut dengan dingin, orang yang berani meminta 10 laksatahil perak untuk membunuh orang Selain dia harus berkepandayan hebat, juga harus punya peraturan yang ketat Peraturan apabila orang ingin menghancurkan hidungku Aku harus menghajar hidungnya sampai hancur Bila ada orang ingin membunuhmu, kau pun akan membunuhnya Tanya tongkat Aku tak akan membunuhnya kenapa Sebab aku tak pernah membunuh orang secara gratis Siao Peo dengan ingus dan darah yang masih bercucuran keluar Segera berteriak dengan suara parau Tapi aku bersumpah akan membunuhmu sambil menerjang ke depan Terusnya, ingat saja baik-baik, cepat atau lambat pada suatu ketika aku hendak membunuhmu Kemudian tanpa berpaling lagi dia menerjang keluar dari ruangan tersebut Tiba-tiba Kwik Siok Ji tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Ligiok Tong, wahai Ligiok Tong Tampaknya kemanapun kau hendak menyembunyikan diri Di situ toh ada orang juga hendak membunuhmu Bila manusia semacam kau bisa berumur panjang Itu baru dinamakan kejadian aneh mendadak Buki membalikan badannya Ditap-tapnya orang itu dengan dingin Lalu sepatah demi sepatah katanya Kau merupakan pengecualian-pengecualian dalam hal apa aku tak pernah membunuh orang secara gratis Tapi demi kau, kemungkinan besar aku dapat melanggar kebiasaanku itu Kwik Siok Ji tidak tertawa lagi Dengan pandangan yang dingin dia pun menatapnya tajam-tajam Lalu katanya ketus Kau juga suatu pengecualian Oyea selamanya aku tak pernah mencuri barang-barang secara gratis Tapi demi kau, setiap saat setiap waktu kemungkinan besar aku pun dapat melanggar kebiasaan itu Buki segera tertawa dingin Apalah yang bisa kau curi dari diriku mencuri otakmu Tapi dikala mereka bersama-sama membalikan badannya Seakan-akan siapapun enggan untuk melihat musuhnya lebih lama lagi Tapi dikala mereka membalikan badannya itulah Dengan cepat kedua orang itu saling bertukar kode mata Dalam waktu singkat dibalik senyuman licik dan menyeringai dari Kwik Siok Ji itu terlintas rasa gembira dan kagumnya yang luar biasa terhadap diri Buki Buki memang pantas dipuji dan dikagumi Sandiwara yang dibawakan olehnya kali ini sungguh luar biasa sekali Bahkan bisa dilangsungkan lebih jauh Dalam detik itu juga, dari balik metu Buki terpancar sinar metu yang berkilat Itulah rasa terima kasih yang tak terlukiskan dengan kata-kata Mau tak mau dia harus berterima kasih sekali atas bantuan dari rekannya ini Tanpa Kwik Siok Ji, tak mungkin dia bisa membawakan sandiwara tersebut Bahkan skenario dari sandiwara itu pun disusun oleh Kwik Siok Ji baginya Sekarang ia sudah dapat melihat bahwa peranan yang dibawakan olehnya adalah suatu peranan yang bagus dan sangat menguntungkan Paling tidak bisa-bisa mencari muka di hadapan tongkoat Manusia semacam tongkoat memang memerlukan seorang pembantu setia yang setiap waktu setiap saat bisa digunakan olehnya untuk membunuh seseorang Tak bisa disangka lagi Kwik Siok Ji telah dapat memahami akan titik kelemahan tersebut Titik kelemahan yang dapat dipergunakan bagi keuntungan mereka Maka dia pun sengaja mengaturkan suatu peranan yang demikian itu untuk Buki Sekarang, tentu saja Buki sudah percaya dengan ucapan tongkoat Di sini benar-benar ada seorang teman yang sedang menantikannya Untung saja sahabatnya ini bukan sahabat tongkat, melainkan sahabatnya Sahabat semacam ini, asal ada seorang saja, hal ini sudah lebih dari cukup Mimpi pun Buki tidak menyangka kalau di sini masih ada seorang temannya lagi yang sedang menunggu Bahkan dia pun seorang teman karibnya Suatu kesalahan bangunan loteng kecil ini tak bisa dianggap terlampau kecil Di atas loteng ternyata terdiri dari empat buah kamar Keempat buah kamar itu pun tak bisa dianggap kecil Tongkoat mengajak Buki masuk ke kamar nomor satu di sebelah kiri Lalu tanyanya, bocah, kau lihat kamar ini Boleh tidak di dalam kamar terdapat sebuah pembaringan yang besar, lebar dan empuk Di atas ranjang terdapat seprei yang bersih Di luar jendela terbentang hutang yang hijau, udara kering tapi segar Bagus sekali kata Buki Inginkah kau tinggal di sini kembali tongkoat bertanya Ingin aku pun ingin sekali mempersilahkan kau berdiam di sini Berapa lama pula kau boleh tinggal di tempat ini Bagus sekali cuma sayang Ada satu hal yang tidak terlalu bagus Hal yang mana tongkoat tidak menjawab Sebaliknya malah bertanya Dikala kau berdiam di rumah penginapan Selalu akan bertanya dulu siapa sih dan apa namamu Datang dari mana? Mau kemana? Datang kemari ada urusan Apa benar pernahkah aku bertanya kepadamu? Tidak pernah tahukah kau mengapa aku tidak menanyakan soal itu? Kenapa? Karena aku tak dapat memberi kesempatan kepadamu untuk melatihnya Melatih apa? Melatih berbohong kembali sepasang matanya dipicinkan Kemudian lanjutnya Bila terlampau sering berbohong Diri sendiri saja tidak percaya Apalagi orang lain Masuk di akal oleh karena itu ada sementara Persoalan kami cuma akan bertanya satu kali Entah kau sedang berbohong tidak Kami dapat mengetahuinya kalian? Kami maksudnya selain aku masih ada orang-orang yang lain Siapakah orang-orang yang lain itu mereka yang dapat mengetahui Apakah kau sedang berbohong atau tidak Dalam sekilas pandangan saja dengan sepasang tangannya yang putih dan gemuk Menggenggam sepasang tangan Buki kemudian terusnya Padahal aku tahu Kau tak akan berbicara bohong Tapi kau pun harus melewati pemeriksaan tersebut Kemudian baru boleh tinggal di sini dengan aman Sentah sekalian bermaksud hendak menanyainya Mulai kapan sekarang begitu ucapan tersebut diucapkan Dia telah menotok jalan darah di tubuh Buki Buki membiarkan tangannya digenggam Karena dia memang bertujuan agar jalan darahnya bisa ditotok Buki harus memberi kesan kepada Tongkoat bahwa dia sama sekali mempercayainya Dan 100% percaya kepadanya Seseorang yang dalam hati kecilnya tak punya tujuan dan maksud-maksud tertentu baru akan percaya 100% kepada orang lain Dia harus memberi kesan kepada Tongkoat bahwa hatinya benar-benar jujur dan terbuka Bila kau menginginkan orang lain mempercayai dirimu Maka kau harus membuat orang lain beranggapan bahwa kau pun mempercayainya Dia harus membuat Tongkoat percaya kepadanya Kalau tidak pada hakikatnya tak mungkin baginya untuk hidup di sana Cahaya lampu yang sangat kuat menyoroti di atas wajah Buki Suasana di empat penjuru sekeliling tempat itu terasa gelap bulita Apapun tidak terlihat olehnya Dia hanya bisa mendengar suara napas yang lirih dibalik kegelapan itu Bahkan suara napas itu bukan hanya suara napas seorang saja Dia tidak tahu siapa-siapa saja kah orang-orang itu Dia juga tak tahu Tongkoat telah membawanya kemana Dia pun tak tahu dengan care apakah orang-orang itu hendak memeriksa dan menanyai dirinya Dari balik kegelapan kembali terdengar suara langkah manusia Kembali ada beberapa orang yang berjalan masuk dari luar Di antaranya ada seseorang yang mengucapkan beberapa patah kata lalu duduk Aku datang terlambat Dia sama sekali tak bermaksud memberi penjelasan atas keterlambatannya Lebih-lebih tak bermaksud untuk meminta maaf Dia seakan-akan beranggapan bahwa orang lain harus memahaminya Bila ia sampai terlambat, sudah pasti ada alasan yang cukup kuat Dia seperti menganggap orang lain sudah sepantasnya menunggu akan kehadirannya Suara orang itu rendah, berat, dingin, hambar dan penuh rasa percaya pada diri sendiri Bahkan masih membawa juga sikap angkuh yang tak terlukiskan dengan kata-kata Mendengar suara orang itu, Buki merasakan darah yang mengalir di sekujur badannya seolah-olah mendidih dengan kerasnya Tentu saja dia mengenali suara orang itu Sekalipun ia dijebloskan ke dalam neraka tingkat 18 Sekalipun tubuhnya dicincang menjadi hancur berkeping-keping dibakar sampai tinggal abgunya dia tak akan melupakan orang ini Sang Kuan Jin Orang ini bukan lain adalah Sang Kuan Jin Akhirnya Sang Kuan Jin telah menampakkan diri Walaupun Buki masih belum dapat melihatnya, tapi ia sudah dapat mendengar dengusa nafasnya Dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera, air matu darah yang selamanya meleleh membasai wajahnya Tak seorang manusia pun bisa membayangkan betapa penderitaannya dan tersiksanya dia selama ini Sekarang, musuh besarnya sudah bernapas dalam sebuah ruangan yang sama Tapi ia justru hanya bisa duduk dalam ruangan itu bagaikan mayat hidup Badannya sama sekali tak mampu berkutik Bagaimanapun juga, ia tak boleh berkutik Dia harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk berusaha mengendalikan diri Sekarang saatnya belum tiba Bila sekarang dia bergerak, maka ia akan mati tanpa liang kubur Mati memang tak perlu dipikirkan Tapi bila dia harus mati sedang musuh besarnya masih hidup Bagaimana mungkin dia bisa menghadap arwah ayahnya di alam baka Dalam keadaan begini, bahkan perubahan mimik wajah yang aneh pun sama sekali tidak terlihat di atas wajahnya Tak seorang manusia pun yang bisa memahami betapa menderita dan tersiksanya seseorang yang menahan sabar dan mengendalikan gejolak emosi di dalam hatinya Tapi dia harus bersabar Dalam hatinya seakan-akan terdapat sebilah pisau tajam Sekujur badannya seakan-akan hendak disayat-sayat menjadi berketing-keting kecil Tapi dia harus bersabar dan bersabar terus Sang koanjin telah duduk Empat buah sinar lampu yang dibuat secara khusus dan mempunyai daya pancar yang kuat Hampir seluruhnya ditujukan ke atas wajah buki yang pucat Peluh sebesar kacang telah membasahi seluruh wajah si anak muda itu Walaupun ia tak dapat melihat sang koanjin Tapi sang koanjin sudah pasti dapat melihat ke arahnya Melihat dengan jelas sekali Tak pernah dia sangka kalau ia akan berjumpa dengan sang koanjin dalam keadaan seperti ini Ia percaya paras mukanya sudah banyak mengalami perubahan Bahkan kadangkala ia sendiri pun hampir tidak mengenali dirinya sendiri bila berhadapan dengan cermin Akan tetapi, dia tidak mempunyai keyakinan yang bisa diandalkan bahwa sang koanjin tak akan mengenalinya lagi Andai kata sang koanjin sampai mengenalinya, maka akibatnya tak akan bisa dibayangkan lagi Bangku yang didudukinya meski besar dan lebar tapi sekarang, dia merasa seakan-akan sedang duduk di atas sebuah bangku yang berjarum Peluh dingin telah jatuh percucuran membasai seluruh bajunya Akhirnya terdengar juga suara yang berkemandang Ternyata bukan suara dari sang koanjin, ternyata sang koanjin belum mengenali dirinya lagi Siapa namamu dari kegelapan terdengar suara menegur Li Giok Tong dari mana Dusun Muan Lem, Sip Si, Desa Sip Tau Chung orang tua Muli Im Tem, Li Quik Si Pertanyaan-pertanyaan itu datangnya sangat cepat Tiada kesempatan buat Buki untuk berpikir Dia harus menjawab dengan lancar dan cepat pula Sebab setiap pertanyaan yang kemungkinan besar akan ditanya oleh lawan Entah sudah beberapa kali dia menanyai dirinya sendiri Dia percaya sekalipun pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh seorang petugas pengadilan yang berpengalaman pun Belum tentu bisa mengetahui apakah ia sedang berbicara sejujurnya atau tidak Tentu saja bukan jawaban sesungguhnya yang dia berikan Juga bukan semuanya bohong Andai kata kau hendak membohongi orang Paling tidak dari sepuluh patah kata bohong Ada tiga patah yang bohong tapi tujuh bagian yang jujur Dengan begitu orang lain baru mempercayainya Ia tak pernah lupa dengan nasihat ini Tempat yang diucapkan olehnya tadi memang benar-benar ada Disitulah letak desa kelahiran dari inang pengasuhnya Bahkan dia masih bisa berbicara dengan dialek daerah tersebut Tempat itu sangat jauh sekali letaknya Sekalipun mereka bakal mengirim orang untuk melakukan penyelidikan Paling tidak pulang pergi membutuhkan waktu hampir 20 hari lamanya Untuk menyelidiki seseorang yang sebenarnya tidak pernah ada wujudnya Tentu saja jauh lebih membuang wakti lagi Menanti mereka berhasil mendapat tahu duduk persoalan yang sebenarnya Paling tidak kejadian itu akan berlangsung pada satu bulan kemudian Selama satu bulan yang tersedia Dia masih bisa melakukan banyak pekerjaan Dia harus berusaha keras untuk berlomba dengan waktu Dia bilang ayahnya adalah seorang suyuh cairudin yang gagal dalam ujian Sewaktu ia masih kecil Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Oleh karena itu ia berkelana dalam dunia persilatan Bertemu dengan seorang manusia aneh dalam sebuah peti mati Dan ia diajak pulang ke dalam sebuah gua yang mirip kuburan Dan memperoleh warisan ilmu silat serta ilmu pedang selama satu tahun lebih Tokoh aneh dalam peti mati itu menderita keracunan hebat dalam tubuhnya Yang tidak memperkenankan dia tinggal terlalu lama di situ Maka terpaksa dia harus berkelana kembali di dalam dunia persilatan Berulang kali manusia aneh itu berpesan kepadanya Agar jangan mempergunakan ilmu pedangnya Untuk mencari nama besar dalam dunia persilatan Maka dia pun terpaksa menjadi seorang pembunuh tak ternama Seseorang yang memilih membunuh orang sebagai pekerjaannya Maka dia harus mengesampingkan soal menama, keluarga maupun perasaan Dia dan Tong Jiok bisa berkawan akrab Karena mereka berdua sama-sama adalah manusia yang tak berperasaan Belakangan ini dia bertemu lagi dengan Tong Jiok dalam hutan Sechuling Mereka berdua pun melakukan perjalanan bersama menuju ke sebuah kota kecil Di tepi perbatasan Provinsi Zuchuan Suatu malam Tong Jiok pergi memenuhi suatu janji Tapi lama sekali belum kembali Ketika ia pergi mencarinya Ternyata Tong Jiok telah menjadi seorang cacat yang mati tidak hidup pun tidak Ia bertekad menghantar Tong Jiok pulang Lantaran selain mereka adalah bersahabat Juga karena dia hendak mencari tempat untuk menghindarkan diri dari kejaran musuh-musuhnya Ia percaya sekalipun musuhnya tahu kalau dia berada dalam benteng keluarga Tong Tak nanti ia berani datang mencarinya Semua perkataan itu ada yang kenyataan dan ada pula yang bohong Tapi semua merupakan suatu rangkaian cerita yang enak sekali didengar dan dinikmati Ketika ia menyinggung soal tokoh aneh di dalam peti mati itu terdengar olehnya Dengusan napas setiap orang yang berada dalam kegelapan itu seakan-akan berubah menjadi lebih berat dan kasar Tak bisa disangsikan lagi Mereka pun pernah juga mendengar kisah cerita tentang orang itu Tapi mereka tak banyak bertanya mengenai masalah yang menyangkut orang itu Seakan-akan tak seorang pun yang bersedia menyinggung masalah itu Seakan-akan masalah itu merupakan penyakit menular yang menakutkan Mereka pun tidak menanyakan lagi soal kota kecil di tepi perbatasan Serta pertemuan yang dilakukan Tong Giok waktu itu sehingga mengakibatkan kelumpuhan itu Tak bisa disangka lagi Tong Keat sudah pasti telah menyelidiki persoalan itu dengan sejelas-jelasnya Itu semua persiapan yang dilakukan Buki dalam pertemuan tempoh hari sesungguhnya sama sekali tidak sia-sia belaka Yang mereka ributkan sekarang adalah haruskah mereka memberi izin kepada seseorang yang banyak mempunyai persoalan tetap tinggal di situ Dari balik kegelapan mendadak terdengar suara dehman pelan Semua perdebatan pun segera terhenti sama sekali Serentetan suara yang tua, lemah dan paro pelan-pelan mengemukakan kesimpulannya Entah siapakah orang ini, bagaimanapun juga dia adalah teman Tong Giok Entah kenapa dia menghantar Tong Giok pulang, yang pasti ia telah menghantar Tong Giok sampai di sini Oleh karena itu, dia boleh tetap tinggal di sini Berapa lama ia suka berada di sini, berapa lama pula dia boleh tinggal di tempat ini Maka Buki pun tinggal di situ Malam semakin kelam, daun jendela dalam ruangan setengah terbuka Angin malam berhembus lewat dan membawa udara yang kering tapi segar Tong Giok telah pergi Sesaat sebelum pergi, sambil memicinkan matanya dia berkata kepada Buki Kesan nenekmu yang terhadapmu baik sekali Bahkan menganggap semua ucapanmu itu jujur Maka ia mengijankan dirimu untuk tetap tinggal di sini untuk mengelabui sang keanjin Lebih-lebih tidak gampang lagi Mungkin saja hal ini disebabkan karena mimpi pun mereka tak menyangka Kalau Tio Buki berani mendatangi benteng keluarga Tong Mungkin juga karena suara, wajah maupun potongan badan Buki telah banyak mengalami perubahan Buki cuma bisa berpikir demikian Karena dia tak percaya kalau kejadian ini merupakan kemujurannya Lebih tak mungkin baginya untuk menemukan alasan lainnya Dia ingin sekali melihat apakah sang keanjin juga mengalami banyak perubahan Sayang apapun tidak berhasil dia lihat Dia hanya merasakan tempat itu adalah sebuah ruangan yang besar sekali Selain tong keat dan sang keanjin, paling tidak di tempat itu masih terdapat belasan orang lagi Tak bisa disangka lagi belasan orang yang hadir di ruangan itu Sebagian besar tentunya merupakan pentolan-pentoam dari benteng keluarga Tong Dan tempat tersebut tak bisa disangka lagi pastilah di dalam kebun bunga Kemungkinan besar tempat itu merupakan pusat keluarga Tong Dari mana perintah-perintah harian biasanya dikeluarkan Sewaktu berangkat, jalan darah tidurnya telah ditotok oleh Tong Keat Bahkan Kel, Tong Keat menotok jalan darah pun sangat tepat dan berat Apapun tidak dirasakan olehnya Tapi sewaktu kembali, sikap Tong Keat jauh lebih sungkan Dia hanya menutup matanya dengan secari kain hitam Lagi pula menggotongnya dengan mempergunakan sebuah usungan Sekalipun dia tidak dapat melihat jalan masuk dan keluar di tempat itu Tapi dia dapat merasa bahwa perjalanan dari tempat di mana ia tinggal sampai di ruang tersebut Semuanya terdiri dari 1783 langkah Setiap langkah yang ada, semuanya telah diperhitungkan dengan teliti dan seksama Pulang dari tempat itu, jalan yang ditempuh adalah jalan menurun Semuanya ada tiga tempat yang berundak-undakan Jumlah undak-undakannya mencapai 99 buah Melewati sebuah kebun bunga, sebuah hitam dan sebuah sumber matu air Ia dapat mengendus bau harumnya bunga, apeknya daun dan kayu Juga mendengar suara mengalirnya air Ketika melalui sumber matu air tersebut Dia malah mengendus bau belerang yang amat menusup penciuman Kemungkinan besar sumber matu air itu adalah air matu air panas Cuaca di Provinsi Sajacuan amat hangat Di sana-sini banyak terdapat matu air panas yang mengandung belerang Sekarang ia cukup mendorong daun jendela Maka tampaklah hutan yang telah dilaluinya tadi Setelah keluar dari hutan dan berbelok ke sebelah kanan Mereka akan melalui sebuah undak-undakan batu yang terdiri dari 38 tingkat Kemudian berbelok melalui sebuah kebun bunga dan sesaat kemudian akan tiba di sumber matu air panas itu Bila sudah tiba di sumber air panas, itu berarti jaraknya dengan tempat yang dituju sudah tak jauh lagi Ia percaya dirinya sudah pasti dapat menemukan kembali tempat itu Tentu saja sepanjang jalan pasti akan menjumpai penjagaan yang ketat Tapi sekarang malam sudah semakin larut Penjagaan di tempat itu pun sudah pasti akan jauh lebih mengendor Apalagi hari ini dia baru tiba Sekalipun orang lain menaruh curiga kepadanya Juga tak akan menyangka kalau malam ini juga ia sudah melakukan suatu pergerakan Dia menganggap inilah kesempatan yang terbaik baginya Di kemudian hari belum tentu ia akan menjumpai kesempatan sebaik ini Ia bertekad untuk mulai melakukan pergerakan Jaun jendela masih terpentang lebar Di luar jendela adalah hutan yang dimaksud Jendela itu tak sampai tiga kaki tingginya dari atas permukaan tanah Tapi ia sama sekali tidak melompat turun melalui jendela Bila ada orang sedang mengawasinya Yang paling diperhatikan sudah tentu adalah daun jendela tersebut Maka ia lebih suka melalui pintu gerbang melalui anak tangga daripada lewat jendela Sebab sekalipun ketahuan orang Ia pun masih bisa memberikan penjelasan Berganti dengan pembaringan baru rasanya kurang terbiasa Maka aku tak bisa tidur dan ingin keluar rumah untuk berjalan-jalan Ia telah mempelajari banyak hal Dalam melakukan perbuatan apapun Ia selalu menyiapkan jalan mundurnya terlebih dahulu Di luar pintu terdapat sebuah jalan orang Selain itu masih ada lagi tiga buah ruangan yang semua pintunya tertutup rapat Entahkah ada seseorang yang berada di sana Rupanya tempat itu adalah tempat yang khusus dipakai Untuk menyambut kedatangan tamu agung dari benteng keluarga Tong Kemungkinan besar Kwik Zokji tinggal pula di sana Tapi Buki sama sekali tidak berhasrat untuk mencarinya Dia tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang bisa menaruh kesan kepada orang-orang keluarga Tong Bahwa mereka sesungguhnya adalah sahabat karib Ini pun merupakan salah satu jalan mundur yang telah dipersiapkannya lebih dulu Ternyata di dalam maupun di luar loteng tiada penjaganya Dalam hutan itu pun tidak nampak adanya penjagaan Belakangan ini sudah tiada jago persilatan yang berani mendatangi benteng keluarga Tong Untuk mencari gara-gara kehidupan mereka dilalui dengan aman tenteram Hal mana sedikit banyak membuat penjagaan pun menjadi lebih teledor Apalagi tempat itu sudah makin mendekati pusat kekuasaan dari keluarga Tong Padahal hakikatnya tak mungkin orang lain bisa memasuki wilayah tersebut Tapi Buki masih tetap bertindak sangat berhati-hati Hutan itu luas sekali menurut perhitungannya Paling tidak dia harus berjalan sejauh 413 langkah untuk menembusinya sampai keluar Dia percaya perhitungannya itu pasti tepat sekali Sekalipun langkah tiap manusia berbeda Mesti ada yang langkahnya lebar Ada pula yang langkahnya pendek Tapi dia yakin sekalipun ada selisihnya Selisih tersebut tidak akan beda 30 langkah Setelah menentukan arahnya yang tepat Dia telah berjalan sejauh 413 langkah Di dalam sana masih tampak sebuah hutan yang lebat sekali dengan pepohonan yang rimbon Karena itu, dia berjalan maju lagi sejauh 30 langkah lebih Tapi apa yang dijumpai? Kembali ada sebuah hutan yang lebat dengan pepohonan yang rimbon membentang di depan mata Untuk kesetian kalinya Buki melanjutkan perjalanannya maju 50 langkah lagi ke depan Tapi sebuah hutan dengan pepohonan yang lebat kembali membentang di depan matanya Peluh dingin sudah mulai bercucuran membasai sekujur badan Buki Hutan tersebut seolah-olah telah berubah menjadi suatu lautan hutan yang tak bertepian Dia seakan-akan tak pernah bisa keluar lagi dari cengkeraman hutan belantara itu Mungkinkah di dalam hutan belantara itu telah dipersiapkan semacam ilmu barisan yang sangat lihai? Ia tak bisa menemukannya Gedaunan yang rimbon dan lebat telah menghalangi sinar rembulan di malam itu Bahkan cahaya bintang pun tak nampak sama sekali Ia bertekad untuk naik ke atas dahan pohon dan menengok dari atas Tapi keputusan tersebut justru keliru besar Berada dalam keadaan seperti ini Bagaimanapun kecilnya kesalahan yang dibuat Semuanya bisa mengakibatkan kematian yang mengerikan Teman kedua seandainya dalam hutan itu tiada penjagaan Maka di atas puncak pohon lebih-lebih tak mungkin ada Sesungguhnya inilah suatu jalan pemikiran yang amat serasi Kebanyakan orang tentu berpendapat demikian Sayang sekali pemikiran semacam ini justru salah besar Begitu Bukim melompat naik ke atas dahan pohon Dia segera sadar kalau jalan pikirannya keliru besar Sayang keadaan sudah terlampau lambat Mendadak tampak cahaya api berkilauan dan percikan bunga api memancar keempat penjuru Sebatang panah berapi yang memancarkan cahaya tajam dengan cepatnya melesat ke tengah angkasa yang gelap Pada saat yang bersamaan, dua baris anak panah yang gencar berhamburan datang dari mana-mana Dia bisa saja melompat turun dari dahan pohon dan mundur melalui jalan semula Tapi ia tidak berbuat demikian Dia percaya, setelah jejaknya ketawan Maka semua persiapan yang ada di sekitar tempat itu telah bergerak seluruhnya Hutan yang sesungguhnya aman tenteram kini telah berubah menjadi suatu hutan belantara yang penuh dengan hawa pembunuhan yang mengerikan Bila hutan ini dapat ditinggalkan mungkin keamanannya malahan terjamin Ia bertekad untuk menyusup keluar lewat batang pohon tersebut Itulah keputusan yang diambilnya pada kesempatan terakhir Ia sendiri pun tidak tahu apakah keputusan yang diambilnya itu benar atau tidak Ujung kakinya telah menemukan sebatang dahan pohon yang jauh lebih kuat dan keras Dengan meminjam daya pantul dari dahan pohon tersebut Ia melesat ke depan Desingan angin yang tajam dan mengerikan menyambar lewat dari belakang tubuhnya Ia tidak berpaling untuk menengok desingan angin tajam itu Sekarang posisinya sudah berada dalam keadaan yang amat kritis Asal ia berpaling maka besar kemungkinan jiwanya akan melayang meninggalkan raganya Setiap kekuatan dan setiap tenaga yang dimilikinya tak boleh dihambur-hamburkan dengan begitu saja Tubuhnya juga berubah bagaikan sebatang anak panah yang melesat ke muka dengan menyerempet di atas dahan pohon Kembali ada dua buah baris hujan panah yang luncur datang dan menyambar lewat dari atas kepalanya Ia belum menangkap suara bentakan Juga belum melihat kemunculannya sesosok bayangan manusia Tapi setiap jengkal tanah di sekililing tempat itu telah diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan sekali Kehidupan yang tenang dan aman tenteran sama sekali tidak mengendorkan penjagaan dalam benteng keluarga Tong Nama besar keluarga Tong yang tersohor turun-temurun juga bukan diperoleh dengan begitu saja Memandang dari atas dahan pohon, tampaklah hutan tersebut bukanlah sebuah hutan yang tak bisa ditembusi untuk selama-lamanya Di depan hutan sana terdapat sebuah lapangan kosong, 20 kaki kemudian baru terdapat tempat untuk menyembunyikan diri Barang siapa ingin melalui tanah kosong seluas 20 kaki itu, maka jejaknya sudah pasti akan ketahuan lawan Asal jejaknya sudah ketahuan lawan, maka ia segera akan menjadi sasaran dari hujan panah tersebut Dengan begitu, bukan saja Buki tak bisa mundur juga tak bisa maju ke depan Pada saat itulah tiba-tiba ia menyaksikan ada sesosok bayangan manusia sedang melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa Gerakan orang itu tampaknya jauh lebih cepat daripada gerakan Buki sendiri Di mana hujan panah itu menyambar datang, hanya dalam sekali tebasan saja anak panah tersebut sudah rontok ke tanah Sementara tubuhnya juga telah melesat sejauh 10 kaki lebih ke depan Siapakah orang itu? Ia sengaja menampakkan diri, sudah pasti tujuannya adalah membantu Buki untuk memancing perginya jebakan-jebakan tersebut Tentu saja orang itu adalah temannya Buki Orang pertama yang diingat Buki adalah Kwik Chiyok Ji, selain Kwik Chiyok Ji tak mungkin ada orang lain Ia tidak berpikir lebih jauh, buru-buru tubuhnya tenggelam ke bawah Lalu secara beruntun memergunakan gerakan pengsah loking Manyar menukik menyambar pasir, yancu sem caoswi, burung lewat tiga kali menutu lahir, dan huini mautuling Burung terbang melintasi hutan, dengan menggunakan tiga kali perubahan tubuh Ia sudah menembusi tanah lapang dan menyusup ke dalam kebun Bersembunyi di bawah pepohonan, ia mendengar ada suatu langkah kaki yang ramai bergema lewat dari hadapannya Sekalipun penjaga di sekitar tempat itu sudah terpancing pergi oleh bayangan manusia tadi Tapi jelas kebun bunga itu bukan suatu tempat yang aman ditinggali terlalu lama Dia harus pergi kemana? Ia tak berani mengambil keputusan secara gegabah lagi Sebab kemanapun ia akan pergi, ia tidak yakin bisa meloloskan diri dari tempat tersebut Pada saat itulah, mendadak ia menemukan suatu kejadian yang aneh sekali Bintang bertaburan di angkasa Tiba-tiba ia menyaksikan ada sekuntum bunga sedang bergerak-gerak Bukan daunnya yang bergerak, melainkan tangkai berikut akarnya yang bergerak Akar berikut tanah tiba-tiba bergerak meninggalkan permukaan Seakan-akan ada sebuah tangan yang tidak tampak sedang mencabut bunga itu berikut akarnya Dari atas tanah muncul sebuah gua, dari dalam gua tiba-tiba muncul sebuah kepala Bukan kepala tikus juga bukan kepala kelinci, melainkan kepala manusia Kepala manusia dengan rambutnya yang kusut serta beruban semua Buki merasa amat terkejut belum sempat ia melihat jelas raut wajahnya Tiba-tiba orang itu bertanya Apakah kau hendak ditangkap oleh orang-orang keluarga Tong Buki mau tak mau harus mengakuinya Masuk, masuk, cepat masuk kemari Kembali orang itu berseru Selesai berkata, kepalanya segera ditarik masuk kembali ke dalam gua tersebut Siapakah orang ini mengapa secara tiba-tiba muncul dari bawah tanah Kenapa ia minta kepada Buki untuk masuk ke dalam guanya Rahasia apa yang terdapat di dalam gua Buki tidak habis mengerti juga tak punya waktu untuk memikirkannya Ia mendengar ada suara langkah manusia bergema datang Kali ini ternyata menuju ke arah di mana ia berada Dari balik kebon seakan-akan tampak cahaya api yang sedang berkedip-kedip Dalam keadaan demikian, dia tidak punya pilihan lain lagi kecuali menyembunyikan diri ke dalam gua tersebut Sebab ia sudah mendengar teriakan dari tongkoat Dalam gua tersebut terdapat lorong bawah tanah yang dalam sekali Ketika Buki menerobos masuk ke dalam, orang itu segera menutup kembali mulut gua dengan pohon bunga tadi Suasana dalam gua seketika berubah menjadi gelap gulita Bahkan kelima jari tangan sendiri pun sukar dilihat Suara langkah manusia di atas kedengaran makin keras dan makin banyak Lewat lama sekali ia baru mendengar orang itu berbisik dengan suara amat lirih Ikutlah aku Buki terpaksa harus merangkak menelusuri lorong bawah tanah itu sambil merabal ke sana kemari Lorong tersebut amat sempit dan lagi kecil Hanya seorang saja yang bisa menerobosnya sambil meliuk-liukan badannya seperti ular Orang yang berada di depan itu merangkak dengan pelan sekali Mau tak mau dia mesti bertindak berhati-hati Sebab bila dia merangkak lebih cepatan maka Buki segera akan mendengar suara bunyi gemerincingnya rantai yang saling beradu Akhirnya Buki baru tahu kalau kaki dan tangan orang itu telah diborgol dengan rantai baja Rantai baja yang sedemikian kerasnya hingga bacokan golok pun tidak mempan Benarkah dia anggota keluarga Tong? Andai kata dia adalah anggota keluarga Tong, kenapa kaki dan tangannya diborgol dengan rantai dan disekap di dasar tanah? Kalau dia bukan anggota keluarga Tong, lantas siapakah dia? Kenapa bisa sampai di situ? Lorong bawah tanah itu dalam sekali, entah berapa dalamnya, terasa panjangnya bukan kepalang tapi tidak diketahui pula seberapa panjangnya Buki hanya merasakan lorong bawah tanah yang sebelumnya dingin dan lembab Kini kian lama kian bertambah panas dan menyengat badan Malah lamat-lamat dia mendengar suara air yang mengalir Maka dia lantas menduga kalau tempat itu letaknya persis di bawah sumber air panas tersebut Kemudian ia mendengar kakek itu berseru, kita sudah sampai di tempat tujuan Sampai dimanakah mereka di situ? Tiada lampu juga tiada cahaya api Buki belum bisa melihat apa-apa Tapi ia dapat bangkit berdiri, lagi pula dia merasa tempat itu lebar dan luas Kembali ia dengar kakek itu berkata, inilah rumahku Tempat itu letaknya masih berada di bawah tanah Kenapa rumah si kakek itu berada di bawah tanah? Apakah ia tak bisa bertemu dengan orang? Ataukah tidak ingin bertemu dengan orang? Ataukah orang lain yang tidak memperkenankan dia berjumpa dengan orang? Tempat ini letaknya masih berada dalam komplek benteng keluarga Tong Seandainya dia bukan anggota keluarga Tong Mengapa rumahnya bisa berada dalam komplek benteng keluarga Tong? Seandainya dia adalah anggota keluarga Tong Mengapa pula dia berdiam di bawah tanah? Suara kakek itu kedengaran sangat rendah, berat dan parau Seolah-olah penuh dengan penderitaan Suatu penderitaan yang tak dapat diutarakan keluar Buki merasa mempunyai banyak pertanyaan yang hendak diajukan kepadanya Tapi sebelum pemuda itu sempat buka suara Dia telah bertanya lebih dahulu Apakah kau membawa korek api? Tidak juga tidak membawa batu api Tidak tiada api berarti tiada cahaya Tanpa cahaya berarti ia tak bisa melihat apa-apa Hidup di dalam kegelapan uang melihat kelima jari sendiri pun tak dapat Sesungguhnya merupakan suatu penderitaan yang luar biasa Tempat ini adalah rumahmu Seharusnya kau memiliku benda untuk membuat api Kata Buki Buat apa aku mempunyai benda untuk membuat api? Untuk memasang lentera Kenapa aku harus memasang lentera? Kau tak pernah memasang lentera Selamanya aku tidak memasang lentera Di sini pun tak boleh memasang lentera Buki menjadi tertegun Ia tidak habis berpikir Kenapa orang ini bisa hidup sepanjang tahun di dalam sebuah tanah yang tak pernah ada sinarnya Terdengar kakek itu bertanya lagi Siapakah kau? Mengapa bisa sampai di sini? Kau mencari keluarga Tong apakah dikarenakan ada suatu dendam kesumat? Secara beruntun dia mengajukan tiga buah pertanyaan Tapi tak sebuah pertanyaan pun dijawab oleh Buki Bahkan sepatah kata pun tidak diucapkan olehnya Mengapa kau tidak berbicara tanya kakek itu lagi? Sebab aku tak dapat melihatmu Aku tak akan berbicara dengan seorang yang tidak kulihat wajahnya Seandainya aku tak dapat melihatmu Aku tak akan berbicara dengan seseorang yang tidak kulihat wajahnya Seandainya kau tidak terlampau bodoh Sekarang tentunya kau sudah bisa menduga bukan bahwa aku adalah seorang yang buta Buki memang telah berpikir sampai ke situ Kau tidak dapat melihatku Aku pun tak dapat melihatmu Bukankan hal ini sangat adil Lagi-lagi kakek itu berkata Buki tidak berkata apa-apa lagi Tampaknya ia sudah mengambil keputusan Dia tak akan berbicara dengan seseorang yang tak dapat dilihat wajahnya Kakek itu pun tidak berbicara pula Seorang anak muda dibawa masuk ke dalam sebuah tempat semacam ini Oleh seorang kakek yang aneh dan misterius Mungkinkah ia bisa menahan rasa ingin taunya dan membungkam terus Ia yakin cepat atau lambat Buki pasti tak dapat mengendalikan emosinya Tak tak menyangka kalau pemuda bernama Buki ini sesungguhnya jauh berbeda dengan orang lain Buki sangat pandai mengendalikan diri Entah berapa lama sudah lewat Kakek itu masih tak sanggup menahan diri lagi Tiba-tiba ia berseru Aku merasa kagum sekali kepadamu Kau memang benar-benar seorang pemuda yang hebat Buki tetap membungkam Kau pasti ada dendam dengan keluarga Tong Tapi kau berani menyusup ke dalam benteng keluarga Tong Apalagi bernyali untuk melakukan penyelidikan terhadap daerah terlarang benteng keluarga Tong Berdasarkan hal ini Sudah terbukti sudah kalau kau memang seorang manusia luar biasa Buki tidak berbicara lagi Setelah berada dalam keadaan Buki saja belum berbicara Entah apapun yang dikatakan kakek itu dia sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa Pada saat itulah Cahaya lentera menerangi seluruh ruangan Cahaya lentera itu muncul dari sebuah lentera kaca Walau berada dalam kejadian apapun Walau ada angin yang bagaimana kencangnya Jangan harap bisa menggoncangkan cahaya api dalam lentera tersebut Terhadap cahaya ini Dia mesti berhati-hati dan selalu waspada Sebab di sekeliling tempat ini penuh berserakan belerang Opotas dan bahan mesyu Disla bertindak kurang berhati-hati Maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Kakek itu duduk di belakang sebuah meja yang sangat besar Di atas meja penuh berserakan alat-alat yang belum pernah dilihat Buki Ada benda yang mirip jarum Ada yang mirip pipa Ada yang mirip tabung kosong Ada yang bengkok-bengkok Ada pula yang meliuk-liuk seperti tusuk konde Suasana dalam ruangan bawah tanah itu gelap lagi lembab Selain sebuah meja di sudut sana masih terdapat sebuah pembaringan Kakek itu hidup dalam gua bagaikan hidup seekor tikus Tangan maupun kakinya dibuar golorang dengan rantai yang sangat besar Mukanya yang pucat piat sudah tumbuh panu sebesar macu uang karena udara yang lembab Sehingga mukanya bagaikan mengenakan topeng sebuah topeng saja Bau busuk yang sangat menusuk hidung memancar keluar dari tubuhnya Paling tidak sudah ada setahun lamanya ia tak pernah mandi Pakaian yang dikenakan itu sudah kemal dan robek-robek Sehingga andai kata pengemis yang melihatnya pun akan menjemoh Kehidupan orang itu pada hakikatnya jauh lebih tersiksa daripada kehidupan seekor anjing Tapi sikapnya, gerak-geriknya justru membawa hawa keangkuhan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Manusia semacam dia itu masih mempunyai keangkuhan apalagi yang dapat diperlihatkan Buki sedang memperhatikan tangannya Seluruh badannya bau lagi dekil, tapi anehnya sepasang tangannya putih bersih dan lagi halus Mana mantap lagi Yaa, suatu kemantapan yang luar biasa Sekalipun ia buta seperti seekor kelelawai Kehidupannya lebih jelek daripada kehidupan seekor anjing Tapi sepasang tangannya itu terawat sangat baik Sepasang tangannya itu diletakkan di atas meja Entah tujannya demi menjaga kebersihan Antaukah untuk dipamerkan kepada orang lain Mau tak mau seluruh perhatian Buki tertuju juga di atas sepasang lengannya itu Mimpi pun tak pernah ia sangka kalau orang itu bisa mempunyai sepasang tangan yang begitu indah lagi bersih Cahaya api dalam lentera kaca memancarkan sinar terang Sekarang, tentunya kau sudah melihat diriku bukan? Kata si kakek tersebut Ehem titik Sekarang, tentunya kau sudah bersedia untuk berbicara bukan? Siapa kau? Sebenarnya sudah lama dia ingin mengajukan pertanyaan itu Tapi ia selalu bersabar diri untuk menahan pertanyaan itu di dalam hati Karena suatu jalan pemikirannya yang sangat aneh secata tiba-tiba muncul di dalam hatinya Bukan cuma suatu pemikiran yang aneh, menakutkan lagi Tampaknya kakek itu seperti dibuat terkejut lah pertanyaan itu Segera gumamnya Siapakah aku? Siapa aku? Betul wajahnya masih tanpa emosi Tapi suaranya membawa semacam penderitaan dan sindiran yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Mendadak ia menghela nafas panjang lalu berkata Selama hidup jangan harap kau bisa menyangka siapakah diriku Sebab aku sendiri pun hampir melupakan siapakah diriku sebenarnya Kembali Buki memperhatikan tangannya Semacam jalan pemikiran yang aneh tapi menakutkan kembali melintas di dalam hatinya Suatu jalan pemikiran yang ia sendiri pun tak berani mempercayainya justru tak tahan muncul dan berkecambuk di dalam benaknya Karena sikap angkuh itu, karena sepsang tangannya yang mantap dan aneh, juga karena Michi Mengapa dia bersikeras akan mendatangi benteng keluarga tau? Mengapa Tongkat bertekad untuk menghabisi nyawanya? Tiba-tiba Buki berkata, aku tahu siapakah kau? Kau tahu, jenge kakek itu sambil tertawa dingin Yeaa, kau si Lui Ditatapnya wajah kakek itu tajam-tajam Betul juga, paras muka kakek itu berubah hebat Berubah menjadi menakutkan sekali Buki tak berani memperhatikan wajahnya lagi Ia lantas berseru dengan lantang Kau adalah Lui Cheng Tian Mendadak sekujur bafan kakek itu mengejang keras Bagaikan secara tiba-tiba ada sebatang jerum yang menusuk tulang punggungnya Lewat lama, lama sekali bagaikan sekujur badannya meledak Sepatah demi sepatah dia menjawab Betul, akulah Lui Cheng Tian Keluarga Lui dari Kang Lam tersohot dan menjadi kaya raya dalam dunia persilatan Karena senjata rahasia mesyuhnya Hingga kini sudah bersejarah 200 tahun Sepanjang sejarah 200 tahun Banyak perubahan sudah terjadi di dalam dunia persilatan Tapi nama serta kedudukan mereka di dalam dunia persilatan tak akan pernah pudar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!